Ketika uap bercampur dengan pasir roh, monster kabut terbentuk. Aldos, bagaimana kisah kita bermula? Aku rasa itu bermula saat tim Mobile Legends Bang Bang ingin membuat seri skin dengan konsep masa muda. Hmm, masa muda? Apakah itu berarti bertindak berani dan nekat? Tidak, dan bukan hanya itu saja. Bagaimana dengan imajinasi yang kuat? Misal, kadang awan terlihat seperti tanduk kirinku, dan terkadang mereka mengingatkanku padamu. Mereka terlihat berbeda setiap saat. Memang, jiwa muda sepertimu penuh dengan ide menarik. Makanya tim memutuskan untuk menciptakan dunia di mana semuanya menjadi mungkin. Dan tentang awan yang kamu bilang tak, yang berasal dari imajinasi kita. Itulah yang menginspirasi dunia ini. Bagaimana jika awan di langit jadi hidup? Membentuk imajinasi murni dengan bantuan perangkat yang disebut mesin kabut. Penggunaannya tidak akan ada habisnya. Konsep ini diusulkan oleh desainer utama. Mesin kabut dirancang untuk menguapkan zat khusus menjadi kabut hidup. Zat yang disebut pasir roh ini. Dipadatkan dari esensi monster dunia lain. Oleh karena itu, ketika uap bercampur dengan pasir roh, monster kabut terbentuk. Jadi dasar konsep untuk seri skin ini. Dan kabut menjadi desain visual utamanya. Banyak waktu dihabiskan dalam pembuatan efek yang sesuai dan keren untuk mendapatkan hasil yang pas. Banyak percobaan warna, gaya, dan bentuk. Serta menghadapi masalah seperti warna yang terlalu pucat atau terlalu cerah. Dan bentuk yang terlalu samar atau kurang menonjol. Tetapi setelah melakukan banyak berbaikan, akhirnya tampilan kabut yang menghidupkan dunia fantasi ini selesai. Jadi begitulah pembuatan versi baru dari kita dan kota Fata Morgana. Jangan lupakan semua alam di luar gerbang jiwa. Ya, benar. Semua tempat yang akan kita kunjungi dan semua teman yang akan kita temui di perjalanan kita nanti. Oh iya, Aldous. Kenapa mereka memilih kita untuk peran baru ini? Baguslah kamu bertanya. Jadi ada dua alasan. Pertama, karena kita adalah hero dengan skill yang cocok untuk menampilkan monster kabut melalui efek visual. Kedua, karena kepribadian kita. Karena kamu adalah esensi dari masa muda. Dan aku rasa semua player akan setuju. Di dunia ini, kamu adalah gadis kecil yang mengemban misi besar. Namun, selalu optimis. Terlepas dari ketidakpastian yang menanti, aku tahu. Kamu akan terus maju dengan berani. Oh, bagaimana denganmu? Nah, di mana ada cahaya? Di situ ada bayangan. Secercah sinar matahari sepertimu. Butuh seseorang di balik bayangan untuk melindungimu dari bahaya dunia ini. Dan tentu saja, disitulah peranku. Seperti cahaya mentari. Kehadiranmu telah membuka mataku. Terima kasih, gadis kecil. Nana senang bisa menjadi cahaya untukmu. Sekarang kita adalah keluarga. Dan aku akan selalu melindungi keluarga ku. Sekarang aku punya pertanyaan untukmu. Apa kamu menyadari interaksi baru kita di dalam game? Aha, Molinaku sekarang adalah versi mini dari Kasar. Monster kabut milikmu. Di animasi Riko, kamu mengejar tanduk irin. Aku berhasil menangkapnya. Oh, dan di emote, ada wajah kita berdua yang lucu. Kita bahkan punya voiceline khusus yang baru. Maukah kamu bersama Nana selamanya, Aldous? Ingat, kau tidak sendiri. Aku ada di sini. Cermat sekali, Nana. Tim MLBB ingin skin hero terhubung erat dengan pandangan dunia. Dan memberi player pintu untuk masuk ke dunia kita. Kamu adalah Kirin. Dan aku adalah keturunan dari klan yang dipilih oleh Master Kasar. Di pertarungan, kamu memanggil Kirin untuk menyerang lawan. Dan berubah menjadi Kirin kecil setelah menerima damage mematikan. Skillku akan membentuk wujud kasar di sekitarku saat menyerang. Di dalam cerita, klanku mewarisi peran sebagai penjaga Kirin dari Master Kasar. Jadi mereka mendesain skill Molina Smoochmu untuk menjadi kasar versi mini. Selain itu, visual kabut dari skill kita memiliki butiran pasir di dalamnya. Itu adalah jejak dari pasir roh yang tidak sepenuhnya menguap oleh mesin kabut. Wah, sangat rumit ya. Sepertinya mengetahui kisah kita akan sangat membantu dalam memahami semuanya. Karena player sangat menikmati sinematik game belakangan ini, kami juga punya sinematik yang bernama Miss Benders Permulaan Baru. Cek link di kolom komentar untuk memasuki dunia fantasi baru ini dan ungkap bagaimana Nana bertemu Aldous. Kami harap kalian menikmatinya. Bagi tim, ini lebih dari sebatas sinematik. Ini adalah upaya terobosan dalam pembentukan dunia. Untuk mewujudkan dunia imajinasi ini menjadi nyata, tim memutuskan untuk memilih sesuatu yang familiar namun mengejutkan. Mereka terinspirasi dari berbagai arsitektur dan topografi pulau di Asia Tenggara dan memadukan elemen fantasi untuk membentuk pandangan dunia. Dari segi produksi, proyek ini merupakan tantangan yang besar karena ini merupakan pembuatan gaya sinematik yang belum pernah dilakukan tim sebelumnya dalam waktu yang singkat. Meskipun demikian, tantangan besar akan membawa peluang besar. Tim menguji banyak efek visual demi menghadirkan bentuk kabut yang dinamis dan menggabungkan dua dimensi dan tiga dimensi untuk memperindah efek visual setiap gambar. Dari segi penceritaan, ini ibarat pembukaan dari sebuah pertunjukan besar. Petualangan dimulai ketika Nana reinkarnasi Kirin dipanggil oleh tanduk yang ditinggalkan oleh Kirin menuju pertemuan yang ditakdirkan. Hei, lihat! Orang-orang jahat datang untuk merebut tanduk Kirin lagi. Ayo tunjukkan kepada mereka kekuatan Miss Banders!